Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kelas 8E, bener ya? Ya mohon maaf nih karena saya guru baru Jadi masih menghapal juga ruangan-ruangannya Nah selamat pagi murid-murid sekalian Ya perkenalan dulu ya Saya murid lagi, saya guru baru disini Nama saya Ahmad Yusriel Ihsan Nanti mungkin saya panggilnya adik-adik aja ya Biar kan kita gak terlalu jauh juga umurnya gitu Saya juga baru lulus S1 bulan kemarin gitu Oh udah jauh ya? Udah jauh gitu Ya nama saya Ahmad Yusriel Ihsan Nanti adik-adik bisa panggil saya Kak Ihsan juga gak apa-apa gitu kan Kalau malu-malu ya Pak Ihsan juga gak apa-apa Seperti itu ya Oh iya tadi sebelum saya masuk Wakil kesiswaan masuk sini ya? Ya marah-marah? Iya panjang ya? Ya soalnya kemarin katanya terlibat tawuran gitu Dan salah satu peserta tawurannya ada disini gitu kan Yang mana orangnya? Calum Oh iya siapa namanya? Panglima Perang Oh iya sesuai dengan nama ya Panglima Perang gitu Ya boleh berdiri saya? Boleh ya? Izin dulu gitu kan takutnya gak sopan Oke adik-adik sekalian Jadi memang pada zaman-zaman sekarang gitu ya Banyak hal-hal yang sangat mempengaruhi moralitas dan ahlak Siswa-siswa khususnya yang ada di Indonesia Nah termasuk kemarin salah satu contohnya kasus yang melibatkan sekolah kita gitu ya Tawuran Dan na'uzubillahnya ada tersangkanya disini seperti itu ya Mungkin Mas Jalal ya Mas Jalal itu keseringan nonton video-video yang mengandung unsur kekerasan seperti itu Sehingga mungkin dia terbangkit semangatnya untuk kemudian Wah ini kayaknya keren nih gitu kan Karena saya cowok Biasanya seperti itu gitu Masa-masa kalian ini biasanya masa-masa mencari jati diri gitu Apa yang sekarang booming itu yang pengen diikutin gitu Sekarang zaman-zamannya tiktok Para cewek-cewek tiktok joget-joget dan lain sebagainya gitu Zaman-zamannya PUBG banyak orang main-main PUBG Sehingga lupa dalam belajar, lupa dalam membaca buku gitu Nah itu yang kemudian saya harapkan Adik-adik sekalian di kelas 8E ini Bisa beda dari teman-teman kelas yang lain Teman-teman dari sekolah-sekolah yang lain Kita buktikan bahwa kan banyak tuh orang-orang yang menilai Allah sekolah Muhammadiyah swasta jauh lah di bawah negeri gitu Nah teman-teman kira-kira kalau diomongin seperti itu Responnya gimana gitu Apakah iya memang, apakah legowo aja Apakah memang enggak sih bisa kok kita buktikan gitu Dari segi keilmuan, dari segi pengetahuan gitu Bahkan mungkin dari segi kemampuan dalam membaca Al-Quran Dari segi pengetahuan mengenai keagamaan gitu Nah itu yang harus kita buktikan pada teman-teman yang lain gitu Bahwa ya walaupun swasta ya kita sama-sama belajar gitu Pinter itu tidak tergantung dari sekolah swasta dan sekolah negeri Cerdas itu tergantung pada siapa yang mau Siapa yang mau belajar Siapa yang mau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Maka dia pasti akan mendapatkan Oke adik-adik sekalian hari ini Oh iya, minta tolong yang piket untuk hapuskan Oh iya, jalal Sebagai punishment kamu ya Kemarin sudah ikut tawuran Bapak minta tolong untuk hapuskan Sudah pada absen semua? Sudah Pak Sudah tadi ya Tadi sama Pak Faras belajar apa? Ilmu Tentang ilmu ya? Oh gitu Terus yang adik-adik dapatkan Dari pembelajarannya Pak Faras tadi apa? Mengenai ilmu Ilmu itu penting Ilmu itu penting Kenapa ilmu itu penting? Buat kita sama orang lain Buat kita sama orang lain gitu ya Yang cewek-cewek ini Tadi kata temannya ilmu itu penting Kenapa ilmu itu penting? Ya gimana? Namanya siapa mbak? Sally Oh iya, kita sambil kenalan lah ya Karena saya guru baru gitu Kenapa mbak Sally? Buat bekal Bekal apa ini? Bekal sarapan Oh bekal dunia sama akhirat gitu ya Ya bener sekali ya Jawaban dari teman-temannya Bahwa memang pendidikan itu adalah Investasi masa depan gitu Orang-orang itu dinilai biasanya dari Pengetahuannya Makanya Kalau teman-teman nanti gitu kan Setelah lulus SMA gitu Diusahakan lanjut dalam dunia pendidikan Karena kita membutuhkan itu Dalam pekerjaan pun Salah satu yang dibutuhkan adalah Sekolah gitu Sekolah yang tinggi-tinggi Sehingga itu bisa diperhitungkan untuk masuk kerja Tapi kalau yang setelah sekolah 12 tahun Setelah SMA gitu ya Yang langsung mau nikah juga gak apa-apa gitu kan Yang penting juga Dia bisa bertanggung jawab atas Didikan anak-anaknya gitu Terlebih lagi yang Cewek-cewek ini gitu kan Ibu itu Pendidikan utama bagi anak gitu Nah Hari ini Bapak akan Memberikan materi Terkait dengan Salah satu bagian dari Ahlak terpuji Gitu ya Kalau yang dilakukan Jalal kemarin kan Bagian dari ahlak tercelah Seperti Jalal ya Jangan dilakukan lagi loh Jalal Ya Nah Hari ini Kita akan membahas Terkait Materi Syukur Ya Mbaknya yang Main handphone Ya Namanya siapa mbak? Maria Maria Oh saya kira Mariam Maria Yang Maria tahu tentang syukur Apa itu syukur? Kenapa? Syukur kepada Allah Ay syukur kepada Allah Mbaknya yang Kerudungnya beda sendiri Warnanya Ya Yang mbak tahu tentang syukur Apa mbak? Syukurin lah gitu ya Apa ya? Biar bersyukur gitu ya Oh susah dijelasinnya Susah diungkapkan lewat kata-kata gitu Insya Allah Luar biasa Oh Jalal Jalal Katanya dia ini Hafal hadis Tapi karena salah pergaulan Makanya kemarin ikut tawuran gitu Jalal Apa yang kamu tahu tentang syukur Jalal? Apa? Mencukurin nikmat Gitu ya Oke Jadi Jawaban dari teman-teman tadi Benar semua gitu Benar semua Nah Kita sebagai Umat muslim Tentunya Diwajibkan untuk bersyukur Diwajibkan untuk bersyukur Dan pasti Saya yakin Siswa-siswa SMK Muhammadiyah ini Termasuk orang-orang yang pandai bersyukur Salah satunya adalah Dalam bentuk Menunaikan ibadah Ibadah wajib Maupun ibadah yang disunahkan Jalal Solatnya masih terjaga lima waktu? Alhamdulillah Walaupun Ikut tawuran Mungkin hilaf Kemarin tawurannya hilaf Solatnya masih terjaga Nah Mengenai syukur Disini ada beberapa poin yang akan kita Pengertian Kemudian Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk Dan hikmah Ya Pengertian Jadi Syukur itu adalah Suatu Kegiatan Atau suatu hal Yang dilakukan seseorang Ketika dia mendapatkan nikmat Atau ketika dia Merasa senang Atau ketika dia Merasa Bahagia Atas apa yang dia dapatkan Seperti itu ya Semisal Mbak Mbak Widi ya Mbak Widi gitu Mbak Widi Dia Sebelum semester Sebelum ujian semester Belajar 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 Setelah pembagian rapot Peringkat satu Mbak Widi bersyukur Cara syukurnya mungkin dengan Bersedekah Atau mungkin Traktir orang tuanya Makan Atau mungkin Ibadahnya lebih Ditekunkan lagi Nah itu Itu salah satu Cara Orang-orang Bersyukur Cara orang bersyukur Nah Kemudian Bentuk-bentuk bersyukur Bentuk-bentuk bersyukur itu Mengacu kepada iman Definisi iman Ada yang tahu Definisi iman? Saya kasih clue-nya ya Hati Lisan Perbuatan Ya Ada yang tahu? Meyakini dengan hati Mengungkapkan dengan lisan Dengan lisan Terakhir Kenapa? Ya Direalisasikan dengan perbuatan Nah Ini Bentuk-bentuk syukur Meyakini dalam hati Meyakini dalam hati Jadi Syukur itu Syukur itu Kita awali dengan hati Semisal Ketika hatinya Ada yang salah Orang bukan bersyukur Tapi malah sombong Misalnya Mas Jalal Misalnya Mas Jalal Misalnya Ikut Kompetisi Puisi Ikut kompetisi Puisi Senasional Misalnya Terus menang Menang Juara satu Mas Jalal Bukannya bersyukur Tapi dia malah sombong Allah Memang musuhnya Enggak hebat Kok emang saya yang paling hebat Nah Itu dari hatinya Sudah salah Itu dari hatinya Sudah salah Makanya Ketika Ada hal-hal yang Membuat kita bahagia Itu dari hati Diperbaiki dulu Dari hati Meyakini bahwa Ini datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Kemudian yang kedua Mengungkapkan dengan lisan Mengungkapkan dengan lisan Misalnya Mbak Siapa namanya Mbak Mohon maaf Mbak Amel Mbak Amel Dikasih kado Misalnya Habis-habis Setelah Setelah kuliah Sarjana Dikasih kado Sama temennya Terus Mbak Amel Bersyukur Dengan mengucapkan Alhamdulillah Terima kasih ya Jangan malah Kok hadiahnya ini sih Harusnya yang lebih kece dong Yang lebih kekinian Itu kan gak boleh Itu bukan termasuk Bentuk-bentuk Dalam bersyukur Kemudian yang ketiga Realisasikan dengan Perbuatan Semisal Mas Mas siapa namanya Yang di belakang Yang pakai merah-merah Mas Abiyu Semisal Mas Abiyu Keterima Jadi pegawai negeri Tes gitu kan Kan susah tuh Tesnya pegawai negeri Mas Abiyu tes Akhirnya lulus Bersyukur Bersyukur Realisasikannya Dengan perbuatan Mas Abiyu Misalnya Puasa Jadi puasa Senin Kamis Selama setahun Mungkin Atau Yang kemarin-kemarin Solat lima waktu Di masjidnya Bolong Setelah lulus itu Jadi solat di masjid terus Gitu lima waktu Nah itu salah satu bentuk Syukur Dalam realisasi Perbuatan Seperti itu Nah Saya mau tanya dulu Saya mau tanya dulu Sama Mbaknya yang di depan Mbaknya yang di depan Semisal Ketika Mbak Mbaknya siapa namanya Mbak 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 Itu yang di belakang Ya yang itu Siapa namanya Mbak Alifa Ya Semisal Mbak Alifa Mendapatkan Udah belajar nih Udah belajar Tapi malah ranking 10 Tapi malah ranking 10 Nah kira-kira Mbak masih bisa bersyukur gak Atas Atas proses yang Mbak lakukan Udah capek-capek belajar Tapi malah rankingnya ranking 10 Mbak masih bisa bersyukur gak Terus bersyukurnya dengan cara apa Syukurin aja Caranya seperti apa Caranya seperti apa Belajar lagi gitu ya Belajar lagi Nah itu Itu jadi Orang yang biasa pandai bersyukur Dia tidak akan cepat puas Dia tidak akan cepat puas Walaupun hasil yang diperoleh itu Gak sesuai Sama yang dia inginkan Makanya Dulu tuh Rasulullah itu Solat malam Hingga kakinya bengkak Terus Istrinya nanya Aisyah bingung Wahai Rasulullah Kenapa engkau begitu Solatnya sampai gitu-gitu banget lah Bahasa kita gitu kan Padahal kan kamu Termasuk manusia yang Dijamin masuk surga Terus kata Rasulullah apa Apakah kamu tidak mau Saya termasuk menjadi Orang yang pandai bersyukur Seperti itu Nah Rasulullah saja Kekasih Allah gitu ya Ibaratnya Ya udah lah Gak usah ibadah Sudah surga juga gitu kan Ibaratnya seperti itu Tapi masih pandai gitu Masih solat sampai kakinya bengkak gitu kan Untuk sebagai Apa ya Mengharap hidup Allah Sebagai hamba yang pandai bersyukur Apalagi kita gitu kan Yang subuhnya ketiduran gitu kan Zuhurnya lupa makan siang gitu Asarnya kecapean gitu kan Maghrib Isa lewat gitu Apalagi kita yang Masih melakukan kesalahan Sehingga memang harus Pandai-pandai bersyukur Kemudian yang terakhir Hikmah Hikmah bersyukur Nah kira-kira Dari Pengertian dan bentuk-bentuk syukur ini Apa yang bisa kita peroleh Hal-hal kebaikan apa yang bisa kita peroleh Dari Sifat Pandai bersyukur ini Mungkin masnya yang di sebelah Ya masnya siapa namanya mas? Ya mas topik Hikmah bersyukur Kira-kira apa mas? Menurut mas Dapat rezeki yang cukup Ada lagi mas? Satu aja Masnya yang di depan Ya Hikmah bersyukur Hal-hal kebaikan apa yang bisa kita dapatkan Kalau kita bersyukur Dapat rezeki yang cukup Gak tau Oh iya Yang cewek deh Mbaknya yang ngelamun Ngelamun tau mbak? Ya Hikmahnya apa mbak? Dari sifat bersyukur ini? Pandai bersyukur Menghindarkan Menghindarkan diri dari kufur nikmat Dari kufur Kufur nikmat Nah Saya minta Mbaknya deh Karena sudah Katanya menghindarkan dari kufur nikmat Itu ada dalilnya Mbaknya buka Quran surah Ibrahim Ayat 7 Silahkan mbak baca Arabnya Sekaligus artinya gitu Biar teman-teman tau Quran surah Ibrahim mbak Ayat 7 Ya itu Dibaca Agak keras suaranya Biar teman-teman dengar Artinya mbak Sama artinya Dan ingatlah Dan ingatlah ketika Tuhanmu memakunkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Berscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu Tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu Maka pasti azabku sangat berat Ya itu Itu salah satu dalil Anjuran kita sebagai hamba Allah Harus bersyukur gitu Karena kalau kita bersyukur Ditambah tuh nikmat Tapi kalau gak bersyukur Malah dapat azab yang amat pedih Seperti itu ya teman-teman Mungkin bapak rasa cukup Materi Yang bisa bapak sampaikan pada pagi hari ini Kita berjumpa Di lain kesempatan Kalau bapak masih ada jadwal di kelas kalian Terima kasih Jangan lupa belajar Jangan lupa bersyukur pada Allah Jangan lupa juga Taat pada orang tua Ya Taat pada agama Taat pada Tuhan Seperti itu ya Adik-adik sekalian Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh